Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya harus menarif dari forum News Network bisa menjumpai Anda semua. Kita akan diskusi satu topik yang sangat menarik. Saya kira sebagian besar dari Anda mungkin sudah membaca beritanya. Tapi ya ini berkaitan dengan pertemuan Abu Janda dengan aktivis kemanusiaan Natalia Yusbigay. Pertemuan ini sebenarnya kelihatannya tidak bisa kita lepaskan dari gerilya-gerilya Abu Janda untuk menghindarkan diri masuk penjara. Dan ini memang saya kira ini menjadi puncak pertemuan dari upaya dia untuk menghindarkan diri dari penjara. Karena bagaimanapun juga kan saat ini dia sedang menjalani pemeriksaan di kepolisian berkaitan dengan tuduhan dia melakukan aksi rasisme terhadap Natalia Yusbigay. Dan yang melaporkan Abu Janda ke polisi adalah KMPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Wajar kalau kemudian foto-foto ketika PG bertemu dengan Abu Janda ini langsung viral. Media-media masa dan juga media online. Di media online pertemuannya lebih heboh lagi. Ada yang muncul berbagai spekulasi di balik pertemuan ini. Tetapi memang sangat menarik. Wajar kalau kemudian muncul spekulasi. Apalagi kemudian di antara mereka berdua itu, di tengah foto itu seperti kita lihat, ada satu figur yang penting tapi sebenarnya tidak terlalu dikenal oleh publik. Yakni ketua harian dari Partai Gerindra, Sufni Dasko Ahmad. Atau di kalangan dekatnya disebut sebagai Don Dasko. Atau Komandan Dasko, begitu mereka orang-orang dekatnya menyebut Dasko. Dan memang foto ini pertama kali muncul di akun media sosial dari Dasko. Dia mengunggah foto itu dan kemudian memberikan caption, perkuat diri membangun negeri bersama dengan PG dan Abu Janda. Rupanya Don Dasko inilah yang menjadi Mak Comlang, mempertemukan antara PG dengan Abu Janda. Dan tentu saja sangat menarik perhatian mengapa kemudian orang sekelas Dasko harus turun tangan, mendamaikan, dan membantu Abu Janda untuk tidak masuk penjara. Ini sangat menarik, karena kalau kita ketahui bagaimanapun juga, Abu Janda ini dikenal sebagai baser pemerintah. Dan dalam Pilpres kemarin, dia berada di kubu yang berseberangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menjadi Capres dan Cawapres bersama dengan Sandiaga Uno. Kalau Anda buka-buka kembali jejak digitalnya, banyak sekali ucapan-ucapan yang nyinyir yang disampaikan oleh Abu Janda terhadap Prabowo maupun Sandi. Jadi sangat menarik, mengapa kemudian orang seperti Dasko sampai harus turun tangan menangani masalah Abu Janda ini. Kalau kita lihat jejak-jejak digitalnya, Dasko ini adalah tokoh figuru penting. Ini bisa kita lihat dari posisinya saat ini sebagai Ketua Harian Partai Gerindra dan juga Wakil Ketua di PRRI. Dan salah satu yang sebenarnya sangat monumental dilakukan oleh Dasko itu adalah mempertemukan atau menginisiasi rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo. Anda tentu belum lupa pertemuan di MRT yang diawali di Lebak Bulus dan kemudian diakhiri dengan makan siang di Satehaus Senayang. Terima kasih telah menonton! Pertemuan itu kemudian menjadi catatan secara penting di Indonesia yakni bahkan bisa jadi itu secara penting untuk dunia karena baru pertama kali seorang calon presiden yang bersetru kemudian mendapat jabatan dan masuk kabinet menjadi pembantu dari lawannya yang terpilih menjadi presiden. Bukan hanya calon presiden Prabowo Subianto karena belakangan yang bergabung juga calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. Jadi dua-duanya ini kemudian sekarang bergabung menjadi pembantu dari Presiden Jokowi dan Ma'ruf. Dan Dasko ini adalah tokoh yang berperan besar di balik pertemuan itu. Peran dari Dasko itu terungkap dari informasi orang dekatnya Dasko yakni Habibu Rahman. Habibu Rahman ini anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Dia merupakan dikenal memang sebagai orang dekat atau inner circle dari Don Dasko. Pada waktu itu orang taunya bahwa tokoh atau figur yang paling berperan dalam pertemuan itu adalah kepala bin, kepala badan intelijen negara Budi Gunawan. Saya sendiri pada waktu itu sempat menulis tentang, saya memprediksikan bahwa Budi Gunawan akan menjadi tokoh penting atau berpengaruh atau orang kuat. Karena perannya mempertemukan Jokowi dengan Prabowo. Sebab selama ini seperti kita ketahui kan memang pasca Pilpres itu bangsa kita terpecah dalam dua kubu, yaitu kubu pendukung 01 dan 02. Dan pada waktu itu tokoh berpengaruh seperti ilhut Binsar Panjaitan sudah beberapa kali mencoba mempertemukan Jokowi dengan Prabowo, tapi selalu gagal. Tetapi berkat dari upaya yang dilakukan oleh Budi Gunawan, kemudian pertemuan itu terwujud. Dan seperti kita ketahui, kemudian Prabowo dan Sandi masuk ke dalam kabinet. Tetapi rupanya Budi Gunawan ini adalah figur yang berperan penting dari sisi kubu Jokowi. Siapa figur yang berperan penting dari kubu Prabowo? Dari pengakuan Habibu Rahman tadilah terungkap bahwa Don Dasko lah yang punya peran mempersiapkan itu. Dia punya andil besar mulai dari persiapan sampai kemudian mempertemukan keduanya. Habibu Rahman menyebutnya bahwa Don Dasko ini melakukan kerja-kerja senyap. Nah, ini memang figur Dasko itu selama ini seperti itu. Sebelum dia terpilih menjadi wakil ketua DPR, karena itu bagaimanapun akhirnya itu sebagai jabatan publik, dia memang tidak banyak mendapat pemberitaan di media. Dia terkenal irit berbicara. Tapi sekarang karena dia menjadi wakil ketua DPR dan kemudian baru saja dikukuhkan menjadi ketua harian dari Partai Gerindra, sekarang nama dan wajahnya seringkali dikutip oleh media masa. Dan jabatan sebagai wakil ketua DPR RI dan kemudian ditambah lagi dengan ketua harian dari Gerindra ini kelihatannya merupakan bonus dari kerja-kerja senyap yang selama ini dilakukan oleh Don Dasko. Dia menjadi wakil ketua DPR, menyingkirkan vokalis dari Partai Gerindra yang sebelumnya menjabat wakil ketua DPR, Fadlizon. Sementara di partai politik juga karir dari Don Dasko ini terus meningkat sementara Fadlizon tersingkir. Sekarang dengan menjabat sebagai ketua harian, maka Don Dasko ini otomatis adalah orang yang paling berpengaruh dan sangat menentukan dalam day-to-day operation dari Partai Gerindra. Dengan latar belakang dari Don Dasko yang high profile dalam kerja-kerja senyap tadi, itu memang kemudian menjadi pertanyaan menarik. Mengapa dia harus turun tangan? Mengapa dia harus cawe-cawe menangani islah atau pertemuan politik antara Natalius Wigay dengan Abu Janda? Apa sih pentingnya figur seorang Abu Janda itu? Karena kita tahu selama ini dia hanya bahasa receh dari pemerintah. Mengapa kemudian figur penting yang punya peran mempertemukan atau melakukan rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo harus terlibat langsung? Ini memang jadi pertanyaan yang sangat menarik. Apa kira-kira kepentingannya dan siapa sebenarnya Abu Janda ini? Sehingga Dasko harus turun tangan. Benar bahwa selama Pilpres kemarin itu, pasca Pilpres banyak sekali relawan dari Prabowo-Sandi yang ditangkap dan ditahan oleh polisi. Dan Dasko punya peran besar dalam membebaskan mereka. Tapi kan ini memang wajar, karena bagaimanapun mereka adalah pendukung dan loyalis dari Prabowo-Sandi. Jadi sebagai orang Gerindra, Dasko memang harus membantu mereka membebaskan dari tahanan polisi. Nah, kalau Abu Janda apa urusannya? Figur ini kan selama ini ada figur yang nyinyir terhadap Prabowo-Sandi. Dan kalau kita baca-baca rekam jejaknya, ya tidak pernah ada persentuhan dengan Dasko. Entah kalau di belakang layar kita tidak pernah tahu. Dan kemudian kalau katakanlah ada titik temu, barangkali setelah Gerindra masuk dalam pemerintahan. Dengan Gerindra masuk dalam pemerintahan, itu tentu saja Abu Janda kemungkinan besar kemudian punya kedekatan dengan Gerindra. Ini balik lagi nih ke soal Abu Janda. Kelihatannya dengan pertemuan dengan PG tadi, upaya Abu Janda untuk berkelit dari penjara, khusus untuk kasus penghinaan rasisme terhadap PG, ini bakal berhasil. Karena yang melaporkan KNPI, sementara PG sendiri sebagai pribadi, dia menyatakan bisa memaafkan Abu Janda. Dan selama ini menurut PG, memang dia tidak pernah bermaksud untuk memasukkan orang ke penjara sekalipun dia dihina berkali-kali. Bahkan kalau dalam bahasa PG, sudah jutaan kali orang melakukan aksi rasisme kepada dia. Bagaimana dengan nasib Abu Janda berikutnya? Masih ada satu kasus lain yang menanti Abu Janda, yakni soal penghinaan terhadap umat Islam atau agama Islam. Dalam cuitanya kan dia menyebut bahwa Islam sebagai agama yang arogan. Dan kasus ini juga sudah dilaporkan oleh KNPI ke polisi. Jadi ada dua kasus. Kasus rasisme terhadap PG, dan yang kedua kasus penghinaan terhadap umat Islam. Nah, untuk kasus PG, Abu Janda sudah diperiksa dua kali, tetapi dia tidak ditahan. Sementara untuk kasus penghinaan terhadap agama Islam, saksi-saksi juga sudah mulai diperiksa. Dalam kasus penghinaan ini, rupanya juga sudah diantisipasi oleh Abu Janda. Dia sudah bergeril ya ke beberapa tokoh, terutama dia mengaku sudah bertemu dengan sejumlah tokoh, Nahdlatul ulama, dan dia meminta maaf dan juga dimaafkan. Begitu klaim dia. Dia juga sudah bertemu dengan ketua umum pemuda Muhammadiyah, Sunanto. Foto-fotonya dengan Sunanto, dia mencium tangan Sunanto itu beredar luas di media masa. Tetapi kan persoalannya, Abu Janda kali ini berurusan tidak hanya dengan NU dan Muhammadiyah. Dia berurusan dengan umat Islam seluruh Indonesia. Apakah umat Islam di seluruh Indonesia ini bisa memaafkan Abu Janda? Ini persoalan yang pelik yang saya kira harus dipecahkan oleh Abu Janda. Kita akan menunggu apakah betul memang Abu Janda itu begitu saktinya, dan ada orang besar yang melindunginya. Sehingga kalau dengan PG, kasus PG, dia bisa berkelit, tidak masuk penjara. Apakah dalam kasus yang kedua, kasus yang menyebut bahwa Islam adalah arogan, dia bisa juga lepas dari penjara. Saya Hismur Narif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!